Intro Sudah lebih dari 4 bulan perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung, namun belum juga merada. Pejabat senior Amerika Serikat Henry Kissinger mencoba menyumbangkan pemikirannya. Kissinger menguraikan ada 3 kemungkinan hasil dari konflik di Ukraina. Henry Kissinger adalah mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang kini berusia 99 tahun. Meski usianya tak lagi muda, Kissinger masih terus eksis menyumbangkan ide-ide dan pemikirannya. Sudah sejak lama, Kissinger mengamati dan menganalisis perang yang terjadi di Ukraina. Menurutnya, ada 3 skenario bagaimana perang itu dapat berakhir. Skenario pertama adalah jika Rusia tetap di tempatnya sekarang, maka mereka akan menaklukan 20% Ukraina dan sebagian besar Donbass. Mereka juga bisa menguasai area utama industri dan pertanian, serta sebidang tanah di sepanjang Laut Hitam. Jika ini terjadi, maka menurut Kissinger akan menjadi kemenangan bagi Moskow. Skenario kedua adalah upaya untuk mengusir Rusia dari wilayah Ukraina yang dikuasainya, termasuk Crimea. Jika tidak dilakukan, maka masalah dengan Rusia akan terus muncul dan perang berlanjut dengan Barat. Skenario ketiga adalah agresi Rusia dapat dikalahkan seandainya rakyat bebas bisa mencegah Rusia mencapai penaklukan militer. Kondisi ini juga bisa tercapai apabila garis pertempuran kembali ke posisi di mana perang dimulai. Dikutip dari TASS, hal itu akan membuat Ukraina dibangun kembali, seperti sebelum invasi dimulai pada 24 Februari. Kissinger mengatakan sisa permasalahan yang ada bisa diserahkan pada negoisasi. Meski situasinya mengalami kebuntuan, namun menurut Kissinger bisa diatasi seiring berjualannya waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!